Fujianti Utami agaknya terus dikaitkan dengan pacar baru Tarik Halilintar, Aliyah Masaid. Hal serupa juga terjadi usai Aliyah dicipir kala jadi bridesmaik di pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Aliyah rupanya dipertanyakan soal status persahabatannya dengan Mahalini lantaran jarang pamer kebersamaan. Tak cuma itu, fans garis keras Fuji diduga merusuh di postingan terbaru Mahalini yang pamer sosok Aliyah dan para bridesmaid lainnya. Netter mengira jika fans Fuji yang membuat Mahalini sampai menggembok kolom komentar di fotonya bersama para bridesmaid. Rusuh banget fans puja-puji di hari bahagia orang, kata Netter. Fuji sendiri kayaknya udah lelah sama fansnya hahaha, ujar Netter. Sadar gak sih fans yang kayak gini tuh malah bikin orang ilvel sama idolanya, termasuk gue yege gak suka grgr kelakuan fansnya yege menurut gue toksik hujat sana sini gatau lapak, tutur Netter. Lagian gue aneh ya, sebenci itu mereka sama Aliyah perkara dia pacaran SM Torik? Karena kalau Aliyah gak ada hubungan sama Torik, gak akan ada hitrein kayak gini. Gila banget ya netizen pemuja Fuji sefanatik itu. Seakan dunia hanya milik prinses Fuji seorang, balas yang lainnya. Fans Fuji andi tuding penyebab Mahalini matikan komen di sisi lain, Netter menduga jika fans Fuji bukan satu-satunya pihak yang memicu Mahalini mematikan komen. Seorang Netter menduga jika fans Leodra juga dicurigai punya andil dibalik sikap Mahalini itu. Kemarin rame bukannya ada akun besar centang biru di X-Crop aliyah ya makanya jadi rame? Baru perkara pas akat Leodra makanya netizen pada kira Al gantiin Leodra JDBM? Baru ada netizen nanya kok Fuji GK diundang JD menggiring opini kemana dua makanya AYG hujat AL dikira pasti fans Fuji kasihan Fuji dia diam dua aja TP hater sama fans bar duanya berulah tetap AY nama di AYG kena, kata Netter. Oh ala giga tonto, fans Leodra JD gak sedikit sih kalau diserang JD ribet, seru lainnya. Sementara itu, Fuji agaknya tak bereaksi meski jadi bahan perbincangan. Ia justru terciduk NJ kalah kumpul bareng geng Nia Ramadhani dan Azizah Salsyah. Dalam postingan, Fuji tampil tak kalah. Kece dari Nia dan Azizah. Meski berstatus single, Fuji tetap tampil ceria dikelilingi kawan-kawannya. Selain itu Fuji anti-utami putri alias Fuji belum lepas dari hujatan netizen yang menyebutnya punya aura maghrib. Padahal, Fuji sama sekali tidak sedang membahas kondisi kulitnya. Dikatain punya aura maghrib, begini respons balik Fuji yang skakmat haters. Scroll terus ya. Di TikTok, Fuji sering mengunggah kegiatan sehari-harinya, seperti berolah raga sampai endorse. Tapi saat upload video nge-gim, Fuji malah disinggung aura maghrib lagi. Salah satu netizen membela Fuji yang disebut memiliki aura maghrib, padahal menurutnya sang selebgram berkulit putih. Dengan santai tapi skakmat balik sebutan aura maghrib, Fuji mengaku jika kulitnya cenderung kuning langsat. Tapi, ia tak masalah disebut aura maghrib, ini yege dibilang maghrib. Orang putih gini, komentar netizen. Aku kuning langsat, tapi dibilang maghrib yege gapapa si enjay skui, balas Fuji dengan santai. Sebelumnya, Fuji juga sering menerima hinaan sebagai orang yang memiliki aura maghrib. Gerah dengan hujatan itu, mantan pacar tarik halilintar ini memilih tak peduli lagi disebut apapun. Aura maghrib ya, ya gak apa-apa, maghrib langsung sholat masya Allah tabarakallah. Mau maghrib, subuh, terserah deh, kata Fuji. Bahkan, Fuji menegaskan jika dirinya tidak secantik yang dibayangkan. Makanya, Fuji tak lagi mempermasalahkan karena dihujat.